Fobia berawal dari huruf E, apa Anda mengidapnya? Simak faktanya sekarang, fobia adalah salah satu penyakit mental yang paling umum terjadi. Di Amerika Serikat, National Institute of Mental Health menunjukkan bahwa sebanyak 8% orang dewasa di Amerika memiliki beberapa jenis fobia, para wanita memiliki kemungkinan yang lebih besar mengalami fobia dibandingkan dengan para pria. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa ya tetap pakai masker saat bepergian, rutin mencuci tangan dan menjaga jarak karena aturan pemerintah untuk pandemi belum berakhir. Gejala-gejala khas dari fobia bisa berupa mual, gemetar, detak jantung yang cepat, perasaan tidak nyata dan disibukan dengan berbagai objek dari ketakutan itu sendiri. The American Psychiatric Association, APAT, telah mengidentifikasi tiga kategori fobia yang berbeda, fobia sosial, agorafobia dan fobia spesifik, ketika orang-orang berbicara tentang fobia terhadap objek tertentu seperti ular. Laba-laba atau jarum, yang dia maksud adalah fobia spesifik. Daftar lengkap A hingga Z dari beberapa fobia yang umum terjadi, meskipun tidak lengkap 100%, daftar fobia dalam video ini dapat memberikan gambaran sekilas tentang banyaknya fobia yang dapat berdampak serius pada kehidupan seseorang, seperti yang mungkin Anda perhatikan ketika menelusuri video ini, fobia paling spesifik termasuk ke dalam. Salah satu dari empat kategori utama, ketakutan terhadap lingkungan, ketakutan yang berhubungan dengan binatang, ketakutan yang terkait dengan perawatan atau masalah medis, ketakutan yang terkait dengan situasi tertentu. Satu hal penting yang perlu untuk diingat adalah bahwa hampir semua objek dapat menjadi sebuah objek dari ketakutan. Nama-nama dari fobia spesifik seringkali dibentuk sebagai kata-kata nons atau kata-kata yang diciptakan hanya untuk satu kesempatan. Meskipun untuk mendaftar secara lengkap semua bentuk fobia yang ada adalah hal yang tidak memungkinkan, akan sangat membantu jika Anda melihat daftar beberapa bentuk fobia yang lebih umum. Seperti yang akan Anda lihat pada daftar di video ini, hampir semua objek atau situasi dapat menjadi sebuah sumber dari ketakutan. Anda tidak akan percaya berapa banyak fobia yang dimulai dengan huruf E, eluropobia, takut pada kucing, entomopobia, takut pada serangga, epebifobia, takut pada remaja, ekuinofobia, takut pada kuda. Demikian tadi fobia berawal dari huruf E. Apakah Anda termasuk dari nama dan istilah fobia tersebut? Semoga ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Terima kasih telah menonton!